Hai selamat datang di lapak satu sendan lima ke diri pemirsa dimanapun kalian berada Hai masih Hai masih seputar head unit tanpa merek lagi tanpa merek tanpa garansi kali ini seri 7018 B Hai yang sebelumnya seri 7010 ini seri 7018 B bedanya pada bentuknya itu ada volume jendulan kalau yang seri 7010 itu press tidak ada jendulan volume disini dan disini juga ada Hai menu iCarven ini semacam aplikasi di HP kalian di Android maupun di iPhone untuk mengkonekkan dengan HP secara otomatis untuk menu yang lainnya sama ini ada radio musik video foto explorer Bluetooth ini penyetingan penyetingan set dan mirroring Android maupun iPhone Hai sekedar menambahkan saja yang penasaran dengan suaranya karena head unit murah pasti kalian mempertanyakan dengan detail seperti double din pada umumnya untuk hasil suara dari ini suara dari head unit ini masih suara dasar sama aja merknya apapun tanpa merek pun sama saja dia hanya player dasar yang bikin enak enggak enggak sebabkan nanti pakai ampli atau pakai parametrik kalau dari bawaan sih standar-standar aja cukup enak tinggal diatur saja secara digital bass treble equalizer nya biar enggak penasaran saya coba untuk tes audionya kemarin ada yang nanyakan seperti apa audionya seperti ini kurang lebih cukup sahdu udah menglekar saya pakai speaker piece class ini bagus di speaker nya jadi terlihat empuk sekali jadi untuk audionya standar aja mau yang bermerek atau tanpa merek output audio 50W x 4 bisa kalian sambungkan speaker pintu mobil dan itu sangat-sangat setandar bass treble nya kalian atur sendiri lewat ecoliser yang ada di pengaturan audio head unit nya sendiri-sendiri jadi hampir tidak ada perbedaan kalau kalian tidak pakai power maupun parametrik baik yang bermerek maupun yang tidak bermerek pokoknya sama saja ini terlihat empuk banget karena speaker nya speaker mahal kalau kalian ganti mobil kalian dengan speaker yang mahal-mahal seperti cello dan mid bass harga 1 jutaan pasti suaranya seperti ini kalau cuma kosial 200 ribuan biasa-biasa saja sekedar bunyi ini belum saya atur bass treble nya standard settingan bawaan dari sana kita lanjutkan lagi pemirsa kemarin ada yang tanya apakah head unit semurah ini bisa buat kamera mundur dan sejernih apa makanya langsung saja saya teskan ini untuk kameranya ya ini tadi sudah saya sambungkan kamera tinggal menyalakan saja biar kalian tidak penasaran head unit dengan head unit murah ini apakah bisa kamera dan sejernih apa tidak ada perbedaan sama yang bermerek saya sambungkan dulu remote tombolnya nah ini tampilan untuk kameranya pemirsa makin mahal kameranya makin jernih ini cuma kamera dengan 12 led 100 ribuan ada yang lebih murah lagi lebih buruk lagi ini sudah sangat jernih bisa kalian lihat hasil kamera mundurnya kelihatan muka saya cukup-cukup jernih untuk kamera sebenarnya pengaruh di kameranya bukan di head unitnya kalian bisa lihat sendiri ini cukup jernih bukan wajah saya juga kelihatan sangat jelas kalau di jalan di lantai di jalanan kurang lebih untuk muka saya seperti itu di kamera lebih ke kameranya bukan ke head unitnya head unit hanya menayangkan saja sesuai tampilan mudah-mudahan ini cukup pemirsa untuk menggambarkan suara dari double din deckless mp5 tanpa merek tanpa garansi polosan seperti yang sebelumnya untuk suaranya dan tampilan kameranya seperti ini juga semoga bisa memberikan gambaran buat kalian yang sedang mencari sebuah head unit murah-murahan aja 400 ribuan dan gak terlalu banyak mikir nanti kalau rusak tinggal beli baru lagi tidak semahal harga mobilnya semoga ulang hasan ini bermanfaat jangan lupa like komen dan share di sosial media kalian apabila ada pertanyaan bisa kalian tulis di kolom komentar untuk pembelian bisa langsung WA saja di kontak tertera yang ada di bawah video semoga kalian menemukan apa yang kalian cari lapak 195 selalu menanti kehadiran anda selamat menikmati selamat menikmati